Penyebab rasa sedih dan kecewa kita cuma satu Terlalu cinta sama makhluk Kata Ustazah Umus Salim Binti Jindan Karena memang penyebab rasa sedih dan kecewa itu Karena kita terlalu mengharapkan kepada makhluk Ya wajar-wajar saja Karena makhluk ini gak bisa terlalu diharapkan Karena makhluk gak bisa apa-apa Apapun yang bisa dilakukan oleh makhluk Itu bukan karena si makhluk Tapi karena kholik atau pencipta yang memberi kemampuan kepadanya Maka yang paling pantas untuk diharapkan bukanlah makhluk Tapi berharaplah kepada Allah Ta'ala Karena dia yang benar-benar mampu untuk memberikan yang terbaik untuk kita Beri hal dengan makhluk Ya boleh saja kita berharap Tapi berharap sewajarnya saja Supaya kita ketika mendapatkan kecewa atau rasa-rasa yang tidak disuka Rasa itu hanya sekedar saja Gak terlalu dalam Dan membuat hati dan pikiran terlalu sakit Maka berharaplah kepada Allah Dengan sebaik-baiknya pengharapan Sedangkan ketika kita mempunyai harapan kepada makhluk Sandarkanlah harapan itu juga kepada Allah Supaya dengan itu Allah memberikan kita kekuatan Untuk menerima segala bentuk kenyataan Ketahuilah bahwa kenyataan Tidak selalu sama seperti yang diharapkan Maka Sangat mungkin sekali Apabila seorang manusia berharap kepada manusia lainnya Atau kepada makhluk lainnya Ia akan mendapatkan yang namanya kekecewaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!